selamat menikmati halo guys nah hampir aku lagi sama Kak Jinan lagi makan aku lagi sama Celine mau kerupuk? enggak, makasih enggak, enggak terlalu suka kerupuk jadi aku mau makan guys tadi abis signing event siapa yang dateng ke signing event eh guys kuota aku akhirnya aktif lagi kemarin-kemarin aku pake wifi oh iya, wifi disini bisa gak ngelag gak sih? makanya kan emang wifi nya disini agak sampe sini udah gak bisa jadi aku pake iya disana doang jadi aku karena kuotanya sudah kembali jadi aku bisa ini aku sampe beli nomor 2 tau Celine jadi kayak ganti-gantian gitu loh iya, aku juga beli nomor 2 ini satu, ini satu gak bisa sumpah abis kuatanya aku jadinya satu hp satu ini padahal aku biasanya tethering kan tapi tethering jadi cepet abis gitu jadi susah banget buka capek sampe 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 udah makan kah? ini lagi makan ini lagi makan lagi makan guys aku lagi makan nasi kuning ini minyak kan udah ya buka cabai sampe ini minyak kan udah ya semua ini mending gini apa gini guys? bingung aku soalnya kayak yaudul ya gini aja lah tadi tuh kayak aneh banget gitu di bawah enggak kok kok enggak? enggak menunggu foto-foto setelah signing event ya, enggak ada aku ada selfie doang aneh selfie gak ada yang foto biasa foto biasa gak ada aku adanya selfie tapi di private message hmm aku tuh share di story itu lebih enak gak sih share di private message kayak nge-share foto di private message yang tau lebih suka aja kayak private gitu gak sih ya? nge-share di guestory sama di twitter tuh kayak mikir banget kan mikir karena kayak iya bener-bener kalau misalkan private message yaudah gitu yaudah kirim aja gitu kan private juga gitu kalian juga yang liat gitu dan kalian gak akan nyebar-nyebar juga kalau misalkan kalian nyebar yaudah gak spesial gitu kan iya jadi kalau misalkan kita share foto hehehehe keep aja untuk sendiri hehehehe keep keep it by yourself bisa spam iya bisa spam wok gak spam juga sih kalo, kayaknya kalian gamakan juga hmm mm so pretty itu lu uuuu huuuu my face ini so wrong cutie bulet gitu Semuanya mempunyai tempat yang mempunyai Dan itu normal Cici mau kemana? Hai Dua cici Siapa teater? Enggak Besok Halo Salah panas kuning Salah panas kuning Kasi ini juga di showroom Iya Dua cici 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 Dua cici Dadah 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 Bye Bye Seru ya kalo liat orang pergi-pergi Cuman aku kayak anak pemahan Kayak gak bisa Pasangin Bener sih Aku kadang tuh kayak mager gitu loh untuk siap-siap Terus pas disana juga kayak Tiba-tiba tuh kayak capek gitu loh Kayak awalnya seneng Woi jalan-jalan Terus pas disana capek Kayak aduh gimana ya Ada sayuran gak nih sayuran timun Tapi gak aku makan Aku suka timun Tristet kita rilis lagi Episode 2 nya Nanti Tengah malem Jangan lupa nonton Jangan lupa nonton Yang episode 2 Kemarin episode 1 Jangan lupa nonton guys Tristet episode 2 Nanti kalo udah keluar yang episode 2 nya Baru kita nonton guys Kita nonton bareng Biar Biar Aku people Jalan-jalan lagi kita nonton Nungguin jalan-jalan dulu Gak boleh sih Tapi sekarang sibuk saling Sibuk Lagi banyak gak sih Sekarang kegiatan Eh aku besok performance video juga Gak sabar gak sih Ngeliat Performance video Oh iya besok ya Besok tanggal 7 Gak sabar Bakal kayak gimana hasilnya Iya iya Itu juga belum liat tuh Iya aku juga Aku juga belum liat Kayak kepo aja Hasilnya tuh gimana gitu Aku gak pede sama muka Kenapa Gak pede Sekarang apa Pas di performance video Pas di performance video itu Kenapa Bagus kok Karena rambut atau gimana Mungkin Karena rambutnya Diangkat semuanya Diangkat semuanya Tapi kalo dilepas Anggut aku pendek Gak cocok Bener sih Kepo kan Aku udah lupa Besok Makan nasi kuning Iya Nasi kuning Udah makan belum Ini lupa makan juga ya Ini namanya sama mulu Di lokasi pernah terjadi hal-hal mistis gak Ini berapa kali jawab Sekarang karena ada Celine Tercerita sama Celine Dessaline pernah gak ngerasain hal-hal mistis Pernah Belum Ini Celine yang cerita ya Aku yang cerita Aku Sebenernya pernah aku ceritain waktu itu Cuman mungkin Ini aku cerita sekali lagi deh Mungkin ada yang belum tau Jadi waktu itu aku di sekolah SMP aku Udah jam 6 sore Aku belum dijemput tuh Biasalah aku emang Biasanya pelang terakhir kan Gimana sampe sekarang Iya dimanapun pasti pelang terakhir Nah abis itu mau makan Abis itu Waktu itu aku Aku untuk Siap Kejualan Abis itu Abis itu Abis itu Abis itu Ya aku kan pulang jam 6 sore Terus aku kayak Ketinggalan gitu Ketinggalan raket Badminton Di loker Terus Nah terus Kalo mau ke tempat loker itu Itu kayak Ada lewatin lorong gitu kan Kan pintu besar Pintu besar Terus Pas buka pintu itu Kayak ada lorong Lorong sempit gitu Buat ngambil loker Buat ke lokernya Buat ambil bareng Aku pas mau ambil Jaman-aman Kayak Pas buka pintu kok kayak Gak enak ya Malah Jumat gitu Jumat Kalo Jumat tuh emang Empat sekolah tuh beda gitu Iya Karena besoknya kayak libur Jumat Sore gitu Terus Pas jalan Jalan Gelap Gelap tuh Gelap Terus Kok kayak gak enak ya Kayak pegel gitu badannya Terus Aku jalan lagi Makin masuk Aku kayak Enggalah gitu kan Makin masuk Kok kayak ada angin Padahal itu tertutup tempatnya Tertutup tempatnya Tapi kok makin masuk Makin ada angin Makin merinding kak Badan aku sampe ke Belakang-belakang sini loh kak Sini-sininya itu merinding semua disini Mau kemana? Di tulang ininya kak Tulang ininya itu merinding Gak enak Terus aku kayak Ah udah gak jadi Gitu kan Gak jadi Soalnya suasananya gak enak Kayak berat gitu badannya Aku langsung pulang gitu kan Gak jadi ambil raket Nah terus Pas ada acara 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 Lock in Lock in Sleepover di sekolah Itu Dilarang buat masuk ke Lorong situ Aku baru tau kak Aku baru tau Kayak dikasih tau Sama temen-temen aku Iya itu tempatnya dilarang Jadi pas kita malem Sleepover disana itu Gak boleh masuk Soalnya disana ada Penghuninya Aku langsung kayak Oh itu Waktu itu aku kesana Gitu kan Gak memikir Terus itu pintunya dikunci Bener-bener kita gak boleh kesana Pas malem Oh my god Oke baru tau Aku kayak nyesel gitu loh kak Aku baru taunya itu Tapi justru kamu baru tau Setelah itu mending sih Daripada kamu Tiba-tiba harus kesitu Iya sih bener sih Tapi kamu udah tau Iya sih bener Pasti kamu makin kepikiran Gak apa Jadikan pelajaran Pecap sih ya Kalau aku jarang Kayak Mengalami hal-hal Mesis gitu Jarang Tapi pernah Pas syuting sih ada Pas syuting sih ada Aku ingat Kak Jinan pernah cerita yang di rumah kakak itu Yang mana Yang adik kakak Yang mana Teguh lupa Adiknya kakak Kayak Kayak Itu pas dimanggil itu Di kamar Iya kakak Pas manggil Adiknya kakak di kamar gak nyauh Cuman pas ini Adiknya kakak gak di kamar Dateng-dateng Wah itu siapa Ong Iya iya pernah 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 Itu rumah aku yang lama tapi Bener Jadi ada tuh Aku kayak Baru bangun tidur sore gitu Sore sore aku bangun Ujur siang Ujur sore Ujur siang Tapi kayak udah sore gitu loh Udah gelap Nah udah malem Lalu aku stay di kamar Terus Aku lagi mau ngapain gitu Terus aku manggil adik aku Aku pikir Adik aku tuh di ruang tamu Aku bilang apa gitu ke dia Aku lupa pokoknya aku ngajak ngobrol Terus dibalas iya gitu Terus tiba-tiba Udah tuh Oh yaudah Aku di kamar terus gak keluar-keluar Sampai Aku denger kayak pintu depan Kayak ada yang masuk gitu Aku pikir kan Oh mama aku nih Tapi mama aku sama adik aku sama papa aku Ternyata jadi di rumah tuh kayak gak ada orang gitu Terus kayak Lah Bukannya tadi adik aku di depan Itu udah lama banget sih Itu udah lama banget sih Sampe lupa aku cerita itu Itu udah soalnya rumah aku yang Tapi jadi nyawa rumah Iya Kayak Gerti kan Kayak aku aja ngobrol tapi kayak cuman Gitu Oh yaudah Untung udah gak disana ya Untung udah gak disana ya Gitu Tapi yaudah lah Maksudnya kayak Aku gak terlalu Soalnya sampe takut gitu Gitu aja Gitu aja Gitu aja Gitu aja Masih kuning Suara doang Iya suara doang Aku gak ngeliat gitu loh Cuman ngajak ngobrol doang Aku pikir ada orang di depan Tentang Serem Kenapa nasi kuning warnanya kuning? Beberapa merah Namanya nasi merah Kenapa nasi kuning warnanya kuning? Kenapa nasi uduk namanya uduk? Karena uduk-uduk-uduk gitu Dimasaknya kan gitu Gitu Kenapa nasi goreng digoreng? Karena reng 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 goreng goreng di malaysia mah di malaysia tak ada lah macam nasi goreng macam itulah kenapa nasi lemak dibilang lemak karena ada lemaknya lah padahal ini sama kayak nasi uduk kenapa gak uduk aja it's different than malaysia dan indonesia you know, if you live in malaysia you can call it nasi lemak karena it's called from lemak you know, from the oil selain ya emang kan nasi oil oh iya tetep ada, oh iya kan oily gitu kan nasi minyak, kan nasi minyak sering banget sering banget lagi fokus makan ini salin, salin ini jadi jatuh kayak kemarin jatuh gue disini iya ada bang, selalu ada bang katanya hahaha hahaha nasi kuning warnanya kuning nasi lemak banyak lemak enak tap hello hello udah dimakan gitu kurung enak 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 can jatuh enak emang enak anak ada unang meg片 aku liat ga nih sebelah pilih kepalanya aja deh kepalanya tapi aku ga kenyang sih gila Selin sampe bersih banget bersih tapi Selin tuh emang gila makannya keren sih Selin sama gasinya tuh setiap makannya oh my god jangan dong kamu kenapa kalo main game scene malem aku pengen main koalnya ga sempet aku pengen menurut kamu aku harus build kutau or not build aja aku ga dapet kutau ku ke aku kena Mona oh my god sendi banget mana Mona lagi tapi Mona lumayan sakit katanya aku dulu punya Mona di PS guys oke apa nih dapet kutu kita Mona dulu aku punya di PS karena aku tuh main di PS dulu kan dapet Mona tapi emang kurang bersih abet sih Selin karena ga terlalu ga terlalu sakit ku kutu kalo aku kesel malah katanya kutu ga ada damagenya dibanding Mona eh ga tau sih beda-beda build ya tergantung build aku ngebuild soalnya waktu itu si keceng itu ga ada Gak ada damage ya Katanya kecing, Klee Klee gak ada damage Tapi gue pengen Karena lucu Iya pada gara-gara lucu Dia anak kecil paling lucu tau dari semuanya Iya paling gemes Klee gitu Yang kedua Sayu Kedua sayu Ketiga Sisi Tempat baru Dayona Dayona gak lucu Soalnya dia galak Sebenernya dia tuh bukan anak-anak Dia pemikirannya dewasa banget Kalo Dayona Dia cuma badannya kecil doang Iya dia tuh karena dia kucing Makanya kecil Sebenernya dia udah dewasa deh Ada papanya dia Papanya dia tinggal di Springville Wah Si Si yang namanya Siangling 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 juga ada papanya Siangling kan yang diwangi Maksudnya Maksudnya dia tuh harusnya secingi Siangling gak sih Tapi karena dia kucing Karena dia Tapi gak tau sih Gak tau ya Tapi bapanya juga tinggi kok Mungkin Gak tau sih Kita gak tau story Kita gak tau storynya Kita gak tau ya Kita mah gak tau aja Pokoknya Beneran Beneran nih harus build kita Utau 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 sakit Tapi dia kaya kalo Dia itu main DPS banget Tapi dia kalo misalnya Kita pencek skillnya Nurun SM nya kan Terus kita harus pake Utau Ulti Ultinya apa tuh Ultinya buat tambahin darah Jadi full Jadi full Completely full Oh jadi kita kaya Pencet skillnya dulu nih Sampai kita udah mau mati Baru kita ulti Iya Sampai udah tipis banget Nih itu sakit banget tuh Udah sakit banget Baru di ulti Langsung full lagi Tapi aku pengen Toma Aku pengen ngebuild Toma Gak dapet Selin Gak dapet Sumpah Iya Aku gak dapet Siapa tuh Utau cuma satu kali Satu fade kan Dapet tuh Terus gue nge pull 10 Gak dapet Semuanya bener-bener Weapon Gak ada character Suma sekali Bahas apa? Bahas Genshin Impact Pro banget Selin Iya emang Selin itu jago tau Aku sering banget main sama Selin Untuk di domain Untuk ngelawan child Untuk Siapa ya? Wolf Dapet hutau Widi Selamat Aku belum dapet Iya Iya Konsultan gaming Yes Tapi aku Oh iya aku tuh mau ngebuild Hutau Masih kayak Rada-rada Gak ragu Karena aku udah punya Yangfei 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 Aku tau lebih sakit Oh iya Percaya aku Tapi Spare aku juga Udah Buat spear Iya Kayak itu aja Apa sih Dragonspear ada gak sih kakak? Iya atau Dragonsbane Dragonsbane Iya bener-bener Pake itu aja Yang punya Xiangling aku biasanya pake buat Xiangling Iya yang punya Xiangling Bahkan aku gak tau Itu bener gak sih punya Xiangling Kayak yaudah pake aja Ada dua dragon Yang satu dragon spine Yang punyanya Yang S Itu biasanya buat di Rosaria Iya Gue taro di Rosaria Tapi aku tuh banyak banget tau selling Karakternya gak aku build Banyak banget Aku juga Soalnya kita fokus Fokus ke yang mau kita pake gitu Iya Bahkan banding aja Xiangling aku build Tapi lama-lama gak Karena udah gak pernah aku pake Karena aku udah punya Ayaka Jadi kayak Ya udah buy Xiangling Tapi aku bingung ya Orang-orang itu kayak bisa Attack-nya itu bisa 40 ribu Gitu-gitu Kok bisa ya? Build-nya pake apa gitu? Ini tau Mereka tuh Artifaknya Selin Create-nya tuh banyak banget Ada yang aku liat Orang create damage-nya sampai 250 Atau 200% gitu Terus 50% Gue kayak Wow Terus create rate-nya 50%-an apa 60% Jadi kayak Dia sering banget Create rate Eh Ya udah gitu lah HP-nya panas Iya gue juga dikit Dikit Kalo gak dia nge-lag tuh Udah gak kan? Aku kalo Kamu sering bantuin aku domain aja tuh Sama Iyut Gapernah dapet gue Create Gapernah Sumpah capek banget Aku nyari Kayak udah nyerah banget tuh Buat nge-iniin Si Keqing Padahal attack-nya udah gede banget Dia kalo misalnya Dapet create yang bagus tuh Itu sampai 100 kali 100 kak Tapi gak punya create aku tuh Jadi kayak Ya udah Kalo aku Buat Kazuha aku Cahanya Elemen 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 Mastery Eh bukan Mastery Elemen Elemen Skill ya kalo gak salah Namanya Beda Beda ya Beda Gapekal juga Koko Mini Tapi punya sucrose Punya Sucrose juga bedanya harus elemental skill Iya Karena dia swirl kan Berarti dia gak usah create Gak usah create damage Enggak Tau gak gue dapet Di Kecuali kalo misalkan Xiao Xiao kan dia attack kan Jadi emang harus Di domain yang itu tuh Yang Yang Ini aneh hijau Yang buat Anemo Itu gue dapet create damage banyak banget tau Oh iya Iya Create-nya aku dapet Padahal aku gak butuh aku rong kunyinya Cuman sukur sama sayu doang Tapi sayu butuh buat ini sih dia Aku pake sayu buat ulti-nya doang Soalnya dia ultinya kayak Area gitu Terus kalo misalnya kena ke kita Itu kayak Nge-heal Nge-heal sama kalo misalnya ke musuh itu kayak Kena swirl Kena swirl Mana soekros aku udah ceberapa tuh Constellation-nya Gagara aku itu Tepet banyak Tapi ini belin tau kalo misalnya kita nge-full Gak dapet-dapet Tapi dapet bintang 4 yang sama terus Sampai Eh gue Yangfei-nya udah full Full Constellation Aku Xiangling udah full Yangfei juga hampir Gila itu gara-gara Kemarin gagacal Siang Apa sih Yangfei Iya Yangfei itu gagacal Aku Xiangling Xiangling udah full Aku Xiangling udah full Aku Xiangling udah banyak Eh siapa nih Eh 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 Tidak 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 Punya Ini itu udah berapa lama sih Tidak kemarin aku roll it, dapet indah ya ya ga dapet selin dong gapapa, masih ada besok? iya besok iya oke, yang ada di podium nomor 1 ada kak Adi Wijaya selamat kak Adi Wijaya jaga kesehatan jangan lupa untuk minum air bening apa emang kayak gitu kalo di show rumah terus buat kak LCKH makasih kak LCKH ada di podium kedua, selamat terus ketiga ada kak Finn terus terus ke 6 ada kak Hachi ke 9 ada kak Ucu ke 10 ada kak luis ke 11 ada kak ada kak Beth ke 12 ada kak nomor 1 ada kak Adi nomor 2 ada kak D terus ketiga ada kak LCKH ke 4 ada kak Dipta ke 5 ada kak Finn ke 6 ada kak Stefanus ke 7 ada kak Hachi ke 8 ada kak Jess ke 9 ada kak Nana ke 10 ada kak Ucu ke 11 ada... siapa nih ketutupan kak Louis ke 12 ada kak Beth oh iya yang ini ya iya itu iya kenapa baru inget ya ke 11 ada kak Louis ke 12 ada kak Beth ke 13 ada kak Nanda makasih jaga kesehatan semuanya makasih untuk kifnya makasih untuk bintangnya yeay hai ada yang mau liat Azizi guys ada yang mau liat Azizi ada yang mau liat Azizi cantik nih Azizi oke sekarang aku ya yang satu ada Panyajadeh thank you dua ada Bang Klimis thank you empat ada Arifin thank you eh enggak tiga salah tiga ada kak Arifin thank you empat kak Wadi lima kak YSRL enam ya udah berubah lagi gini aja deh thank you dua Bang Klimis thank you tiga kak Dior thank you empat kak Arifin lima Wadi enam YSRL tujuh DUP delapan Agit sembilan eh sepuluh kacang sebelas Fitri dua belas Tanse tiga belas Sintia empat belas Mk Davi lima belas Kelurahan enam belas Fahmi tujuh belas Becoming Engineer 18 Jaya 19 OPPOX 20 Rian Panji Terima kasih semuanya Jangan kesehatan, sampai ketemu besok Sampai ketemu besok di teater dan jangan lupa Ntar jam 12 malam Terus 2 tayang Terus jangan lupa juga besok ada performance video Pokoknya besok tuh hari yang panjang Dan banyak banget konten yang keluar See you tomorrow Di showroom juga bakal ada Kita showroom lagi besok Iya, showroom lagi besok Bye Terima kasih